Tidak semua itu yang memberikan kemungkinan harus disangka sama jadi pelaku tidak pidana. Yang ini sudah tersangka, Pak. Yang ini sudah tersangka. Dia sudah pindah di tempat lo ke dalam. Tersangka dia. Kita tetap proses. Percaya KPK tetap akan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang akan disangkakan. Dan kita akan menerapkan hukum acara pidana sebagaimana yang diatakan dalam Undang-Undang 881. Ada. Ada berapa orang, Pak? Banyak. Ya, sekitar situ. Banyak. Sampai... 20 ya, Pak? Ya? 20 ya. Pokoknya lebih dari satu. Karutan berarti juga, Pak. Tapi tidak seluruh. 90 itu. Enggak. Tapi ada kemungkinan dipesat gak, Pak? Masalahnya lebih dari. Masalah begini. Dipesat tidak yang tergantung. Dia ASN bukan. Mereka ini kan ASN. Nah, kalau dia hukumannya lebih dari 3 tahun. Karena, maka menurut ketentu ASN, dia harus diperhentikan tidak dengan hormat. Gitu. Tergantung kembali pada peraturan tentang ASN. Karena mereka kan ASN. Gitu. Berarti saya lalu, itu sepertinya sudah 3 tahun, Pak. Kalau tidak lain. Kalau lihat hukumannya, melakukan pemerasan, itu kan di atas dari itu, kan? Berarti kemungkinan besar, dia diperhentikan tidak dengan hormat. Dalam arti, dipecat sebagai ASN. Gitu. Termasuk kerutan, Pak? Ya. Kita, saya tidak tahu siapa yang kerutan itu. Tapi, nama-namanya itu tidak ingat saya. Tapi, sepanjang dia melakukan pemerasan, pasti. Masa tidak ingat nama-nama mereka. Oke. 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 Terima kasih.